Halo Oke Terima kasih Selamat siang Kita lanjutkan Clip keduanya hari ini Lanjutkan yang tadi Sudah kelihatan TPT-nya Hello Sudah Pak Jadi yang kita mencari Y bar Sebetulnya walaupun gambarnya Begeser ke kiri atau ke kanan Mungkin X-nya yang berubah Tapi Y-nya tidak berubah Y-nya tetap Y-nya Nah ini sebaiknya kita cari masing-masing Kita cari yang Penyebutnya ini adalah luas Merupaan luasnya Sedang atas ini adalah momen Terhadap sumbu Y Baik kita cari Ini Kita sudah tahu tadi Bahwa Mana ya Ini Integral dari Akar R kawadrat kurang Y kawadrat D ini adalah luas setengah lingkaran Ini hasilnya ini Setengah R kawadrat Kali dalam kurung R kursin YPR Tambah Y Akar R kawadrat kurang Y kawadrat R kawadrat Kita salin dulu ya Atau mau cari ini dulu Boleh gak yang ini Ini sudah ada Kita cari boleh Ini yang pembilang ya Ini yang pembilang ya Detaknya di atas Sebagai pembilang Batasnya dari 0 R ya 0 R Y akar R kawadrat kurang Y kawadrat Kali D Hasilnya adalah Min sepertiga Min sepertiga Dari R kawadrat Tambah Y kawadrat Kali akar R kawadrat kurang Y kawadrat PR Aga batas 0 R Ya Aga batas 0 R Dari gambar tadi Yang Ini Aga batasnya 0 R Y ini yang maksudnya Y ini yang 0 R ya Y sering 0 sampai R Baik Jadi kita hitung nih Min sepertiga Kali Aga batas atas R Jadi yang kita sustitusi Y ini Y ini yang kita ganti Berarti min sepertiga Kali R kawadrat Ditambah Batas atas R Jadi Y nya ganti R R kawadrat Ini batas atas Kurung Kali akar R kawadrat kurang R kawadrat Per R Ini batas atas Dikurangi batas bawah R kawadrat ditambah Y nya yang batas bawahnya 0 Jadi 0 kawadrat Kali akar R kawadrat kurang 0 kawadrat Per R Ya Jadi hasilnya Min sepertiga Dari Apa ini R kawadrat tambah R kawadrat 2 R kawadrat Tetapi ini R kawadrat kurang R kawadrat Ini adalah Akar 0 Per R Ini habis ya Jadi 0 Dikurang Ini R kawadrat Per R Akar dari R kawadrat Akar R kawadrat Per R Ini biasanya Min sepertiga Dari Ini 0 Min Ini R kawadrat Per R Ini bisa corek Sorry ya Ini kita bisa corek R R 1 Ini hilang 1 Tinggal R ya kan Ini tinggal R saja Tinggal R saja Kali Akar R kawadrat R Jadi ini Min R kawadrat Min kali min Plus Yang jadi plus Sepertiga Dari R kawadrat Ya Min kali min plus Sepertiga dari R kawadrat Ini yang Pemilang ya Bagaimana penyebutnya Penyebutnya adalah Luas setengah lingkaran Kita percaya benar Nanti Hasilnya setengah PR kawadrat Penyebutnya adalah Integral Nor R Akar R kawadrat Kurang Y kawadrat DY Ya DY Penyebutnya Sehingga ini sama dengan Ini yang kita ada hitung tadi Ini yang kita hitung tadi ya Itu setengah R kawadrat Kali Argusin YPR Sama Y Kali akar R kawadrat Ini kita salin dulu ya Ini sama dengan Setengah R kawadrat Setengah R kawadrat Kali Argus Sin YPR Ya Setengah R kawadrat Kali demkurung Argusin YPR Tambah Y Kali akar Ya Tambah Y Kali akar Tambah Y Kali akar R kawadrat Kurang Y kawadrat Per R pangkat 2 Benar ya Ini ya Setengah R kawadrat Kali akusin YPR Tambah Y Kali akar Per R kawadrat Agap atasnya No R Agap atas No R Nah Ini sama dengan Setengah R pangkat 2 Kali Masukkan nih Batas atas dulu Ya Argus kurang akus Jadi Argusin RPR Ini batas atas Dikurang Argusin 0 PR Batas bawah Ya ini batas atas Kurang batas bawah Bawahnya Yang belakang nih Tambah ya Tambah Ini sekarang Yang kita ganti Y nya Y Y kawadrat Berarti ini R Akar R kawadrat Kurang R kawadrat Per R kawadrat Dikurang Y batas bawah 0 Akar R kawadrat Kurang 0 kawadrat Per R kawadrat Apa yang terjadi Ini R kawadrat 0 Ini hilang 0 kali ini 0 Jadi Habis nih ya Ini 0 kurang 0 Maka tinggal yang ini aja Jadi apa Setengah R kawadrat Tinggal ini Argus Sin Satu Dikurang Argusin 0 Akusin 0 0 ya Akusin 0 0 Akusin 1 Pi berdua Jadi hasilnya Setengah R kawadrat Dikali Pi berdua Hasilnya apa Pi R kawadrat Per 4 Dengar Kali Setengah Pi R kawadrat Per 4 Per 4 Pi R kawadrat Ada Luas Setengah Sekarang Setengah Kali Pi R kawadrat Setengah Sudah Salah Sudah Salah Hitung Jadi Halo Sudah Lihat Sini Sedengah Datang Dari Sini Keluarkan Dari Bahwa Apa tadi Yang atasnya R kos Teta R kali R R kawadrat Dikeluarkan Hingga Kos Kali Kos Kos Kawadrat Teta Kos Kawadrat Teta Ini Setengah Setengah Dikeluarkan Hingga Satu Berarti Satu Setengah Kali Integral D Teta Tambah Setengah Integral Kos Dua Teta D Teta Kemudian Setengah Dikeluarkan Ini Integral D Teta Teta Ini Kos D Teta D Teta Jadi Ini Disama Namanya Kos D Teta D Teta Supaya D Satu D Kali Setengah Nah Integral Teta Teta Ini Hasilnya Sin Dua Teta Di Setengah R Kali Teta Tambah Setengah Sin Dua Teta Dipecah Dua Sin Kos Sin Dua Sin Teta Kos Teta Dua Setengah Soret Ditinggal Setengah R Kualat Teta Ditambah Sin Teta Kos Teta Kemudian Sin Teta Adalah YPR Sehingga Teta Adalah Sudah Pusat Dari Sinus Yang Harganya YPR Jadi Kita Ganti Teta Dengan Arkus Sin YPR Setengah R Kualat Kali Arkus Sin YPR Sin Teta Adalah YPR Sedang Kos Teta Adalah Akar PR Selanjutnya Ini Dengan Kualat Teta Adalah Akus Sin Sin YPR Kos Akar PR Tetap Ini Kita Kalikan Y Kali Akar Per R Kualat Betul Ya Kesini Benar Nah Tadi Kita Selesaikan Tadi Seharusnya Dapatnya Setengah PR Kualat Dapatnya Jadi Tadi Nah Ini Ini Pembilang Tadi Pembilang Sudah Dapat Penyebutnya Ini Hasilnya Dari Setengah R Korah Akus Sin YPR Y Kali Akar Betul Ya Tadi 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 Akus YPR Tambah Y Kali Akar Per Akar Penyebutnya Batasnya 0R Nah Ini R Batas Atas Sat R Batas Bawah 0 Berarti Sini Akus Sin 1 Dikurang Akus 0 Yang Ini Masalah 0 Yang Pertama R Kali Akar R Kodat Berarti Ini Sudah 0 Akar 0 Kodat 0 Ini 0 Ini 0 Kali Akar 0 Lugas Tinggal Yang Ini Akus 1 Dikurang Akus 0 Akus 1 Pi Per 2 Oh Ini Pi Per 2 Betul Ini R Kodat Nampak Per 4 Ya Kita Coba Itu Ya Oke Nah Sekarang Barulah Kita Cari Berapa Y Bar Ya Y Bar Tadi Rumusnya Apa Yang Kita Cari Y Bar Ya Konexai Konexai Tulis Waduh Kok Hilang Ya Kita Dituk Dulu Tapi Ini Sudah Ilang Ini Tutup Masih Ada Semuanya Berarti Tadi Tidak Terekam Ini Harus Diulang Lagi Aduh Mak Harus Diulang Hitung Lagi Ini Kita Coba Maaf Ya Tadi Lupa Disapp Jadi Untun Hilang Semua Ya Kita Ulang Lagi Tadi Ini Adalah Pembilang Yang Tadi Batas Nol R Ini Ada Batas Y Y Kali Akar R Kawadrat Kurang Y Kawadrat DY Ini Hasilnya Adalah Min Sepertiga R Kawadrat Tambah Y Kawadrat Kali Akar R Kawadrat Kurang Y Kawadrat Per R Aga Batas Nol R Diulang Lagi Kena Hilang Tadi Sepertiga Kali Yang Kita Ganti Y Y Jadi R Kawadrat Ditambah Batas Atas R R Jadi R Kawadrat Tambah R Kawadrat Kakar Ini R Kawadrat Kurang R Kawadrat Per R Ini Batas Atas Dikurang Batas Bawah R Kawadrat Tambah Nol Kawadrat Akar R Kawadrat Kurang Nol Kawadrat Per R Jadi Hasilnya Min Sepertiga Kali Ini R Kurang Ini kan Nol Berarti Ini Hilang Tanda Nol Ini kurang R Kawadrat Akar Akar R Kawadrat Ini Akar R Kawadrat Adalah R PR Ini R Nya Coret Jadi Hasilnya Ini Adalah Min Kali Min Plus Sepertiga R Pangkat Dua Atau Plus Sepertiga R Pangkat Dua Betul Tadi Apanya Nih Halo Sepertiga R Pangkat Dua Baru Sekarang Penyebutnya Nah Ini Penyebutnya Adalah Luas Setengah Lingkaran Harusnya Integral Nol R Akar R Kawadrat Kurang Y Kawadrat D Y Sama Dengan Ini Hasilnya Setengah R Kawadrat Kali Akus Sin Y Pr Setengah R Kawadrat Kali Ini Setengah R Kawadrat Kali Arkus Sin Y Pr Akus Sin Y Y Y Pr Terus Ditambah Y Kali Akar Per R Kawadrat Y Kali Akar R Kawadrat Kurang Y Kawadrat Per R Kawadrat Benar Ya Setengah R Kawadrat Akusin Y Pr Y Kali Akar Per R Kawadrat Y Kali Akar Sekarang Akar Agar Batas Ini Agar Batas Ini Adalah No R Masukkan Setengah R Kawadrat Dikali Dimasukkan Yang Diganti Y Batas Atas Kurang Y Batas Lowa Jadi Arkus Sin Y Batas Atas R Dibagi R Dikurang Arkus Sin 0 Pr Ini Adalah Y Batas Atas R Batas Bawah 0 Ditambah Y Ini Adalah R Akar R Kawadrat Dikurang R Kawadrat Pr Dikurang Y Nya 0 Kali Akar R Kawadrat Kurang R Kurang 0 Kawadrat Per R Ini R Kurang R Kurang R Kurang 0 Ini 0 Ini Kali 0 Jadi Tinggal Ini Setengah R Kawadrat Dikali Akusin 1 Kurang Akusin Sin 0 Ini Hasilnya 0 Ini Hasilnya Pi Per 2 Tinggal Setengah R Kawadrat Dikali Pi Per 2 Hasilnya Berapa Di R Kawadrat Per 4 Per 4 Jadi Tadap Y 1 4 Ini Berarti 0 R Jadi Gambar Tadi Ini Dianggap Ini Luas Luas Perempat Ini Hati-hati Ini Luas Perempat Ini No Air Berarti Ada Ini Berarti Yang Dapat Luas Ini Luas Ininya Yang Pr Perempat Itu Adalah Perempat Itu Adalah Setengah Kali Setengah Lingkaran Atas Perempat Lingkaran Lingkaran Kan Pr Kawadrat Kalau Perempat Itu Artinya Perempat Lingkaran Berarti Ini Salah Ini Adalah Luasnya Untuk Apa Harus Kali Dua Itu Sama Kalau Kali Dua Per Dua Tetap Aja Kalau Kalau R Ini Kali Dua Ini Kali Dua Dua Per Dua Kan Satu Ya Dua Per Dua Kan Coret Sama Juga Jadi Eh Sorry Ini Tetapnya Ini Juga Asalnya Ya Karena Dua Per Dua Dicoret Ini Kalau Kali Dua Kan Berarti Kalau Ini Dikali Dua Penyebutnya Penyebutnya Berarti Menjadi Dua Per Dua Kali PR Per Empat Berarti Setengah PR Koran Ya Jelas Ya Ini Hilang Dua Per Dua Ini Dua Kali Nah Kalau Kita Hitung Dapatnya Tadi Ini Tadi Tanpa Dua Ini Adalah Dapatnya Seper Empat Luas Singkaran Seper Empat Luas Singkaran Jadi Ini Luas Seper Empat Luas Singkaran Tapi Tadi Kan Kali Dua Per Dua Dua Nya Dicoret Barulah Kita Cari Titik Apa Pusat Masa Atau Cari Yebar Yebar Sama Dengan Apa Dua Kali Ya Dua Kali Nol R Dari Ini Akar Y Kodrat Kurang R Kodrat Kali DY Dari X Y Kali Y Yang X Ini Ber Dua Kali 0 R Akar Y Kodrat Kurang R Kodrat Ini Ternyata Ini Adalah 1.4 Luas Singkaran Nah Ini Sama Dengan Nah Tadi Kita Dapat Yang Pembilang Yang Berapa Yang Pembilang Yang Pembilang Ini Penyebut Penyebut Ini Pembilang Ini Pembilang Adalah Sepertiga R Kodrat Ya Sepertiga Sepertiga R Kodrat Sepertiga R Kodrat Dibagi Dengan Ini Kita Dapat Hasilnya Adalah Ini Tadi Kan Dua Dicoret Oke Kita Hitung Gini Kemudian Yang Ini Hasilnya Adalah PR Kodrat Keempat PR Kodrat Keempat PR Kodrat Keempat Ini Kodrat Kodrat Pertiga Dibagi Pi Perempat Berapa Jadi Yebarnya Adalah Sepertiga Kali Empat Per Pi Mendingan Berapa Empat Per Tiga Pi Tersadar R Tersadar Pengkat Tiga Tadi Ini R Kodrat Dia Ada Berapa R Nya Dan Ini Di Atas Tadi Ini Hasilnya Tadi Ini Adalah R Kodrat Tambah R Kodrat Ini Nol Ini Nol Ini Ada R Kodrat Akar Kali RPR Tiga R Kodrat Seperti Tiga R Kodrat Ini R Kali R Kodrat Tiga Dibagi R Kodrat Betul Ya Ini Toret Hasilnya Hasilnya 4 Harusnya Hasilnya 4R Per 3P X Bar Ada R Ada Yang Keliru Tadi Halo Hasilnya 4 Per 3P Harusnya Ini Pangkat 3 Kita Cek Lagi Ada Salah Di Pembilang 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 Ini Kita Lihat Ini Tadi Penyebutnya Ini 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 Pangkat 3 Ini Pangkat 3 Ini Pangkat 3 Kita Teruskan Tadi Pangkat 3 Ini Ini Pangkat 3 Tiba-tiba Jadi Pangkat 2 Tadi Ada Keliru Sini Ini Semuanya Pangkat 3 Makanya Mungkin Jawabannya Gitu Jadi Harusnya Ini Pangkat 3 Benar Ya Pangkat 3 Ini Hasilnya Pangkat 3 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 Yang Kita Ganti Ini Pangkat 3 Pangkat 3 Pangkat 3 Pangkat 3 Nah Baru Benar Ya Ini Pangkat 3 Ya Pangkat Ini Pangkat Ini Pembilang Tadi Pembilang Betul Hasilnya Sini Pangkat 3 Ini Pangkat 3 Pangkat 3 Pangkat 3 Pangkat 3 Pangkat Coret Pangkat 2 Ini Pangkat 2 Ini Habis Berarti Ini Ada PR Ini Ada PR Tetapi Di Sini Sepert 3 Pangkat 3 Ini Torek 1 Tinggal Ini Ini Torek Lagi Mini Jadi Tidak Ada R Nya Sini Min Sepert 3 Akar Tidak Ada R Nya Nggak Ada Per R Pangkat 2 Kali R Pangkat 3 Lampun Tinggal Selanjutnya Nggak Ada Ini R Nggak Ada Nih R Nggak Ada Ini Turun Tutup Nah Berarti R Nggak Ada Nih R Nggak Ada R Nggak Ada 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 Keliru Disitu Pakai Kok Nggak Ada R Nya Ada R Nya Jadi Ini Kurung Tutup Gitu Ya Min Sepertiga Kali Ini Ini Kurang Sini Kurung Tutup Tinggal R Kodak Ini Adalah R Pangkat 3 R Pangkat 3 Supaya Bagus Kita Nanti Ini Pangkat 3 Maka Nah Baru Benar Disini Asalnya Ini Pangkat 3 Ini Pangkat 3 Berarti Pangkat 2 Tinggal 1 Ini Ada R Atau Ini R Ini R Per 3 R Kan R Per 3 Jadi 4 R Per 3 B Baru Benar Ada R Jadi Y Bar Nya Adalah Ini Jadi Kalau Cari Pusat Yang Tadi Dalam Gambar Tadi Pusat Masa Pusat Masa Setengah Lingkaran Z Adalah X Bar Y Bar Dimana X Bar Nol Ya Nah Terletak Pada Sumbu Y Y Bar Ini Adalah 4 R Per 3 P 4 R Per 3 P Inilah Jawabannya Sampai Sini Ada pertanyaan Kalau ini Saya Setelah dulu Ya Dikuti Tadi Pengalaman Tadi Halo Habis Sini Ada pertanyaan Ini Question Halo Jadi Y Bar Nya Adalah 4 R Per 3 P Nah Mungkin Nara R Nya Kan Sekian R Kalau 0 Sampai R Kan R Panjangnya Jadinya Ada Di Di Bagian Jarinya Jadi 4 Per 3 P Kali R Atau R Per 3 P Mungkin Di SMP Pada Rumus Ini Ketemu Nggak Rumus Ini Langsung 4 R 3 P Atau Sampai Sini Ada pertanyaan Dulu Halo Ya Anda Uji Nanti Ya Mungkin Anda Bisa Cari Juga Di Google Pusat Setengah Lingkaran Masih Yebarnya Anda Lihat 4 R 3 Oke Sampai Sini Ada Sekarang Bagaimana Kalau Ini Setengah Lingkaran Bagaimana Setengah Bola Setengah Bola Itu Artinya Yang Setengah Volume Bola Ya Bentar Bentar Bagaimana Sekarang Pusat Masa Ya Kalau Salah 38R Sehingga Saya Jadi Pusat Masa Setengah Bola Saya Cari Z Jari X Bar Komah Y Bar Nah Kalau Kita Gambarkan Tiga Dimensi Ya Tiga Dimensi X Y Z Ini Ini J Jarinya Jarin Nah Setengah Bola Nah Pusatnya Mungkin Di sini Jatnya Bukan Setengah Mungkin Lebih Kecil Setengah Berapa Jatnya Disini Pusat Pusat Masanya Ini Benda Padat Solid Volume Jadi Volume Padat Nah Bagaimana Ini Kita Cari Ya Tiga Dimensi Benanya Terletak Di Sumbu Z Ya Ini X Z Y Z Yang Kita Cari Ini Y Y Ini E Berarti Y Z Ya X Bar Nya 0 Ini X 0 Y 0 Berarti Ini Salah Nindukan Ini Ini Betanya Terlalu Tiga Dimensi Berarti Ini X Nya 0 X Nya 0 Y Nya 0 Z Nya Ada Ini Adalah Z Bar Z Bar Ini Z Bar Berapa Z Bar Oh Ini Menggunakan Double Integral Mungkin Anda Belum Belajar Kalau Salah Z Bar Ini Adalah 3 8 R 38 38 R Jadi X Bar Nya 0 Y Bar Nya 0 3 Dimensi Karena Ini Menggunakan Double Degra 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 2 Anda Belum Belajar Nanti Di Kalkulus 3 Jumpanya Ya Degra Ini Tingginya Adalah 38 R Ya Untuk Ini Mungkin Karena Anda Belum Belajar Ini Benda Yang Putar Setengah Bola Ya Atau Kita Gambarkan Jangan Pakai Ini Ini Kalau Ini Menggunakan Degra Tapi Kalau Kita Gambarkan Begini Dua Dimensi Seolah Dua Dimensi Tapi Diputar Terhadap Sumbu Y Jadi Ini Ada Setengah Lingkaran Setengah Lingkaran Boleh R 0 R Ini Diputar Terhadap Sumbu Y Nah Gitu Mungkin Dipas Ya Diputar Sumbu Y Nah Ini X Ini Lebih Pas Tadi Tidak Tiga Dimensi Ini Sekarang Dua Dimensi Tapi Diputar Sumbu Y Jadi Ini Di sini Z Yang Kita Cari Ini Adalah Y Bar Yebar 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 Kan Tiga Dimensi Oke Nah Ini Yang Kita Cari 38 R Benar Atau Tidak Kita Coba Putihkan Ya Ini Batasnya R 0 R Ini Sumbu Agak Sama Sama Ini Berarti Seperempat Kalau Ini Adalah Seperempat Lingkaran Kemudian Diputar Terhadap Ini Jadilah Setengah Bola Setengah Bola Betul Ya Batas 0 R Kalau Diputar Ya Jadi Pusat Masanya Y Bar Nya Adalah Apa Sama Dengan Volume Setengah Bola Adalah Setengah Bola Dari Seperempat Ini Diputar Setengah Bola Jadi Integral Ini Y Y Dari 0 Sampai R Yang 0 Sampai R Ini Setengah Bola Ini Diputar Tadap Sumbu Y Tadap Sumbu Y Berarti 0 R Nah Rumusnya Adalah P P Integral Y Kuadrat Y Kuadrat X Kuadrat DY Tadap Sumbu Y Tadap Sumbu Y Berarti X Kuadrat DY Ini Juga Sama P 0 R X Kuadrat DY Karena Ini Yang ada Sini X Maka Pasangannya Ada Y Dikali Y Dikali Y Tapi X nya Kita ganti X itu Dari Tersama Lingkaran X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Adalah R Kuadrat R Kuadrat Sehingga Yang kita ganti Ini adalah X Kuadrat Berapa X Kuadrat X Kuadrat Adalah R Kuadrat Dikurang Y Kuadrat Di dalam Y Maka Kita cari Ini Kalau kita Corep Jangan Corep P Biar Aja Dulu Kalau Corep P Nggak Kelihatan Volume Sedengah Lengkaran P Biar Aja Oke Jadi P Biar Karena Kalau Dihilang Seperti Dua Perdua Tadi Dihilangkan Jadi Seolah Luas Dari Seperti Lingkaran Pada Itu Adalah Ada Dua Kalinya Berarti Sedengah Lingkaran Oke Nah Ini Kita Masuk Kita Hitung Dulu Yang Bawah Langsung Juga Boleh Langsung Aja Jadi Y Bar Adalah Integral Ini Y Y nya 0 Sampai R Kemudian Disini Adalah Y Y D Y S Qadrat S Qadrat S Qadrat S Qadrat S Qadrat R Qadrat R Qadrat S Qadrat Qadrat Y Y Y Y Kalau Ini Ada Pi Yang Lupa Ada Volume Itu S kuadrat ya S kuadratnya yang kita ganti dengan Ini R kuadrat kurang Y kuadrat Di bawahnya S kuadratnya kita ganti dengan R kuadrat kurang Y kuadrat Sehingga P integral 0 R R kuadrat kurang Y kuadrat D Ini bedanya ada Y di atasnya Ada Y karena pasangannya dikali Sehingga terjadi Ini apa P integral 0 R Ini sengaja P nya semua lihat Volumenya betul tak setengah bola Ini kita kalikan dulu berapa nih Kita kalikan R kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 D Di bawah tetap ya P integral 0 R R kuadrat kurang Y kuadrat E Nah baru kita hitung Jadi P integral Gitu Ini yang kita hitung ini R kuadrat dikali Integral dari Y pangkat 1 adalah Sepersatu tambah 1 Y pangkat 1 tambah 1 Setengah Y kuadrat ya Sepersatu tambah 1 setengah Y pangkat 1 tambah 1 Pangkat 2 Dikurangi Y pangkat 3 Integral dari Y Y min Integral Y pangkat 2 Seperti 2 tambah 1 Y pangkat 2 plus 1 Aga batas 0 R Nah Ini sama dengan P kali R kuadrat Dikali Setengah kali Berapa nih Y kuadrat batas atas R kuadrat Dikurangi R kuadrat batas bawah 0 kuadrat Dikurangi Seperti 4 kali Y pangkat 4 Batas atas Dikurangi Y pangkat 4 Batas Bawah Ya Per P kali R kuadrat Y pangkat 4 Y batas atas Ber P kali Ini R pangkat 3 Dikurangi Sepertiga R pangkat 3 Kemudian P kali Setengah kurang seperempat Seperempat ya Seperempat R pangkat 4 Dibagi P kali Satu kurang sepertiga Adalah 2 per 3 R pangkat 3 Nah ini Kalau dicara R pangkat 3 Ini tinggal R pangkat 1 Oh ya Ini kalau kita Kali kan Asalnya 2 per 3 Di R pangkat 3 Dapatnya ini 2 per 3 2 per 3 Isi bola berapa? Isi bola kan Biasanya Volume bola apa? P bola adalah 4 per 3 P R Pangkat 3 Jadi kalau setengah Volume bola Adalah setengah Kali 4 per 3 P R pangkat 3 4 per 3 ya Ini toret Ini 1 Ini 2 Hasilnya 2 per 3 P R pangkat 3 2 per 3 P R pangkat 3 Asalnya Ya ini Ini kalau Kita tes ya Benar Disini 2 per 3 P R pangkat 3 Halo Halo Betul gak? Volume Sengah bola Hasilnya apa ini? 2 per 3 P R pangkat 3 Ini benar gak? 2 per 3 P R pangkat 3 Halo benar gak? Halo Volume Sengah bola Betul ya Nah baru ini P nya ini Coret Nah gitu Ini mau uji Kebenarannya aja Tinggalah Seperempak R Atau R perempat Dibagi 2 per 3 Sehingga Hasilnya R perempat Dikali Dibalik 3 per 2 Kan bagi Dari Kali Dibalik Hasilnya 3 R Per 8 Atau 3 per 8 R Benar gak? Tadi saya bilang Bahwa Yebarnya Tadi Kalau Yang ini 3 per 8 R Ini 3 dimensi Ya Langsung Ini yang nanti Pakai double Integral Ya Volume Bola Adalah Itu Waktu hitung Double integral Z D area Ya ini Belum belajar ya Nanti di Kalkulus 3 Nah ini 38 R Ketak ya Inilah Di Y nya Itu yang Diputar Kata sumbu Y Sebesar 38 R Jadi ini Jaraknya Yebarnya Adalah 38 R Jadi X nya 0 Tapi kalau X nya Dikeser Berubah-ubah Yang tetap Y nya Jadi setengah bola Kalau jadi Segeser Ke kiri Ke kanan Tetap Aja Jain itu Berada 38 R 38 R Dari Bidang alas Oke Ini lebih praktis Ya Sini ada pertanyaan Halo Bagaimana Kalau kerucut Kerucut Tanyaannya Tentu lagi Bagaimana Kalau kerucut Kerucut itu Dari benda putar Ya Di pusat masa Kerucut Ya Kalau tidak Gambarkan Sumbu Y Ini diputar Tadak Sumbu Y Ya Ini jari-jari R Ini min R Ini T Ini T Ini Y Y sama dengan T Berarti Ya Yang putaknya Sini Y sama dengan T Ini Y 0 Y 0 Di udang alas Ini tahan Sekarang sisi miringnya Cari dulu Kalau ini Ini jaranya R Ini T Ini T Ini R Ini berapa Halo Pakai persamaan Garis Ya itu apa Persamaan Segment Garis Nama AB Persamaan Segmen Garis AB Itu X Per A Tambah Y Per B Sama dengan 1 Ini A Sama dengan R B Sama dengan T Enak Berarti X Per A A R Y Per B B B B T Ya ini Berarti kita cari X nya Ini kan diputar Tadak sumbu ini Y Jadi X nya Jadi X PR Berapa X PR Adalah 1 Y Per T Lagi Silang X Sama dengan R Kali 1 Y Per T T Tinggi T Tinggi Jadi Busatnya Misalnya disini Seperti Gating Ini Jatnya Kita cari Berarti Y Y Bar Yang kita cari Ini adalah Y Bar Y Bar Y Bar Jadi X Yang dapat X Korat Berapa Kita butuh Nanti kan Rumusnya Volume Adalah P Integral X Korat Y Berarti X Kodat Sama dengan Ini Pangkat 2 R Kodat Ini Pangkat 2 1 S Berarti Pangkat 2 Jadi Baru kita cari Pusat Y Bar Y Sama Dengan Apa Integral P Y Y Y Y Y Dari 0 Sampai 0 Sampai T Di bawah 0 Di atas Setinggi T Sampai T Ya Sampai T Terus Ini Apa X Kalau Disini Volume Kucut Adalah Y Dari 0 Sampai T Di sini adalah X kuadrat dy Rumus umum deh Kalau tak ada sumbu y P integral X kuadrat dy Maka kita cari sini X kuadrat X kuadratnya kita cari Masukkan nanti Di sini juga X kuadrat dy Tapi harus kali y Ya harus kali y P nya kita biarkan dulu ya Karena kita menguji Volume kerucut itu tidak di bawah Jadi P Integral 0 sampai T Yang kita ganti X kuadratnya Y tetap Y datang di belakang ya S kuadratnya adalah tadi apa R kuadrat kali 1 Kurang X kuadrat t panggah 2 R kuadrat 1 kurang X kuadrat t panggah 2 Ini R kuadrat adalah R kuadrat Kali 1 kurang X kuadrat t panggah 2 Kali y Y Y D dy Loh 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 Kita mau cari Ini Y Sorry Y kan Ini kan Y tadi Y per T Ini betul Ini Y Y per T Per Per P Integral 0 T X kuadrat ini adalah ini Jadi apa R kuadrat Kali 1 kurang Y per T D D Y Oke Nah Karena ini Y R kuadratnya boleh keluar ya Berarti R kuadratnya boleh keluar Jadi ini P R kuadrat R kuadratnya boleh keluar R kuadratnya boleh keluar Tinggal 0 T 1 kurang Y per T Panggah 2 Nah D Y Y Y Ini jadi U panggah N U panggah N DU Sengaja U panggah N DU Nah turunannya apa nih 1 turunan 0 Min Seperti Kali Gitu kan Min seperti Kali Turunan Y 1 D Y Seperti ini penggali Y turunannya 1 1 D Y Jadi ini Selnya Kalau ini Min Ini turunannya adalah Min Seperti D Y Padahal ya Ada D Y saja Jadi kelebatan Min seperti T Supaya menjadi 1 Maka ini dikali Min T Min T per 1 Tadi balik ya Min seperti Kebalikannya Min T Min T per 1 Boleh Min T per 1 Min T per 1 Sehingga ini hasilnya Persatunya hilang Jadi Min P R Korat T Nah dikali dengan Integral D U per D per U Apa U pangkak N D U adalah U pangkak N D U adalah Seber N Plus 1 2 Tambah 1 3 U 1 Y Per T Langkah N Plus 1 2 Tambah 1 3 Agak batas 0 T Biasanya Min P Oh sorry Ini yang atasnya ya Sorry Sorry Ini yang Wah ini Lepas lagi Berdasar dulu Maksud saya ini Ini berpenyebut Kelepan Ketinggalan Atau kelepanian Satu-satu Sebaiknya Jadi Teru Lepas Ini Ini tadi kan Dengan 0 Kurang Seperti Kali ini Per Teru ini Kita Teru Sorry Nah ini Per Penyebutnya Pi R kodat Dikeluarkan P R kodatnya Tinggal Ini U pangkat 1 D Y Habisnya D U Ini kasih jarak Itu 0 T 1 tambah Y per T Pangkat 1 D U 1 kurang Y per T Pangkat 1 Nah D U nya nih Ya D Y ini D U Nah turunan ini sama bersama ini Itu apa Ini ada Maaf Ini ada Y D Y Ada Y D Y Sini Sebaiknya ini Kejalan Sebaiknya ini Kejalan satu-satu Ini sendiri Ini sendiri Gitu Jangan Kejalan Gini Pusing Nanti Ya Kejakan Jadi Satu-satu Supaya Tidak Bingung Nah sampai sini Nah kita kejalan dulu Pembilangnya sendiri dulu Pembilangnya berapa Pembilang Pembilangnya Pi Integral Asalnya 0 T R Kwadrat 1 kurang Y per T Pangkat 2 Y D Y Ini tidak bisa Tadi itu tidak bisa Kalau tidak ada Y nya Betul Ini ada Y nya Ini harus dipangkat 2 nya Selesaikan dulu Berapa R kwadratnya boleh keluar Jadi Pi R kwadrat Itu Integral 0 T Ini dipangkat 2 kan dulu Berapa Kodrat pertama 1 2 kalinya Min 2 Per T Kali Y Enak Ada 2 Y Per T Sama Tambah Y kwadrat Per T kwadrat Kali Y D Y Dikalikan dulu Berapa PR kwadrat 0 T Ini terkalikan Y kali 1 Y Kurang 2 per T Kali Y kwadrat Ditambah Ini adalah Seperti kwadrat Kali Y pangkat 2 Kali Y Y pangkat 3 D Y Nah sehingga Pr kwadrat D kali Integral Y Pangkat 1 D Y Apa Seper 1 Tambah 1 Seper 2 Y pangkat 1 Tambah 1 Y pangkat 2 Min 2 per T Kali Integral Y pangkat 2 Seper 2 Tambah 1 Seper 3 Y pangkat 2 per 1 Y pangkat 3 Tambah Seperti kwadrat Dikali Integral Y pangkat 3 Seperti 3 Seperti 4 Y pangkat 3 Perti 4 Agar batas 0 T Ya 0 T Sehingga Hasilnya ini Kita kalin lagi Sehingga P R Kuali Apa P Integral 0 R R pangkat 2 R pangkat 2 Kali 1 Kurung Kurang Y per T Y per T Y per T Kurung Pangkat 2 Itu ya Kali Y D Y Y D Y Itu sama dengan Ini Ini Sama dengan Apa PR kwadrat PR kwadrat Ini Setengah Y kwadrat Atau ini Mau langsung kita ganti ya Agar batas atas Kurang T kwadrat Kurang 6 kwadrat Setengah Setengah Kali Y kwadrat Y batas atas Kwadrat Kurang Y kwadrat Batas bawah Kemudian berikutnya Ini kita kalikan berapa nih Min 2 Per 3 T Min 2 Per 3 T Kali Ya Y pangkat 3 Batas atas Y 2 Per 3 T Y pangkat 3 Batas atas T pangkat 3 Kurang Y pangkat 3 Batas bawah 0 pangkat 3 Berikutnya Tambah Ini kita kalikan lagi 1 per 4 T kwadrat Tambah 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 1 per 4 T kwadrat Y pangkat 4 Y pangkat 4 Batas atas Y itu T pangkat 4 Kurang 0 pangkat 4 Y pangkat 4 Batas atas T pangkat 4 Kurang Y pangkat 4 Batas bawah 0 pangkat 4 Sehingga Hasilnya ini adalah T R kwadrat Kali Berapa nih Ini 0 ini kita abaikan ya Ini kalikan Setengah T kwadrat Min 2 per 3 T Dikali T pangkat 3 Bisa coret ya 1 tinggal 2 Ditambah 1 per 4 T 1 per 4 T kwadrat Dikali T pangkat 4 Dicoret Tinggal 2 Sehingga hasilnya P R kwadrat Dikali Setengah T kwadrat Dikurang 2 per 3 T kwadrat 2 ya Ditambah 1 per 4 T pangkat 2 Oh ini bisa dijumlah Eh bisa dijumlahkan semua ya Tambahkan penyebut Berapa T R kwadrat Dikali Jadi kembar Berapa nih 2 3 ada 4 KPKnya adalah 12 Kan gak KPK 2 3 ada 4 Nah ini 12 bagi Setengah 2 dari 12 Kan berarti Kali 6 Di atasnya Kali 6 6 ke 1 6 Dan 6 per 12 Kan setengah T kwadrat Ini 3 dari 12 Kali 4 3 dari 12 Kali 4 2 kali 4 Min 2 8 4 jadi 12 Kali 3 Kali 1 3 Kali 1 3 T kwadrat Sehingga hasilnya Berapa nih P R kwadrat Dari 6 Tambah 3 9 9 kurang 8 1 T kwadrat Per 12 Ya Min 2 Betul ya 6 tambah 3 9 kurang 8 1 T kwadrat Sehingga hasilnya Adalah 1 per 12 P R kwadrat T kwadrat 1 per 12 P R kwadrat T kwadrat Oke ini yang Ini apa Pembilang ya Jadi pembilang Karena penyebut Penyebutnya ini Penyebutnya Penyebutnya itu yang isi Setengah bola Ya Saya lihat betul tadi Penyebutnya Kita menguji benar Penyebutnya adalah P R Kwadrat Oh P kali Sorry P kali Penyebutnya adalah Tadi apa P integral 0 T R kwadrat Jadi ya P integral 0 R Apa tadi R kwadrat Kali R kwadrat Cuma R kwadrat ya Bukan R Ini pangkat 2 juga ya Sorry Ini berarti Tadi P Ini mana ya Di atas tadi S kwadrat adalah R kwadrat Kali 1 kurang Y per T Pangkat 2 ya Kurang nih Pangkat 2 ini ada sini Sama sama ini kan R kwadrat Kali 1 kurang Y per T Pangkat 2 Ini bukan ada Y nya Ya Kali DY Di sini Apa tadi P integral R kwadrat Kali 1 kurang Y per T Pangkat 2 DY R kwadrat 1 kurang Y per T Pangkat 2 DY Nah ini yang Bisa langsung Kehitung Integralnya U pangkat A R kwadratnya Boleh keluar R kwadratnya Boleh keluar Jadi P Y R kwadrat R kwadrat Integral 0 R Ini gak besar Di pangkat 2 kan Biar aja U Y per T Pangkat 2 DY Nah ini Namanya gak sama U pangkat N DU Sengaja ya Sehingga hasilnya I R kwadrat Kali Masih jarak 0 R Ini U nya 1 kurang Y per T Pangkat 2 Kali DU U nya 1 kurang Y per T Nah ini DU nya Terus nanya 1 0 Ini seperti Kali 1 Itu kan Hasilnya apa Min seperti DY Yang ada DY saja Jadi Min seperti Min seperti 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 1 Kali Min T Per 1 Balikan Min seperti Min T Per 1 Sehingga ini Hasilnya Min PR Korak T Nah ini Rumusnya adalah U pangkat 2 DU Seperti 2 Tambah 1 Seperti N Plus 1 Seperti 3 U nya 1 Y kurang Y per T Pangkat N Plus 1 2 plus 1 3 Agak batas Agak batas Agak batasnya 0 T Nah salah 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 salit Agak batasnya Adalah 0 T Ya Agak batas 0 T Sejauh tinggi Berdasarnya 0 0 T 0 T Ini 0 T Ini Eh Sehingga Sehingga Min PR Korak T Atas Sepertiganya Dipindahkan Kedepan Boleh Ini Sepertiganya Kita dikali Sepertiga Ini Sepertiganya Kita keluarkan Ini Masukkan Yang diganti Y nya 1 Kurang Y Batas Atas T Per T Yang saya lingkari 1 Y Batas Bawah Adalah 0 Per T Sehingga Hasilnya Ini Dikalikan Min Sepertiga PR Korat Ya Dikali 1 Kurang 1 1 Kurang 1 Dikurang 1 Kurang 0 Nah Hasilnya Apa nih Ini 0 Hilang Ini Min 1 Min 1 Kali Min Plus Sepertiga PR Korat T Ini ada T T Ya PR Korat T Kali Sepertiga Nah Ini kan Volume Terucut Volume Terucut Adalah Sepertiga Luas Lingkaran PR Korat Kali Sepertiga Tinggi Dua Singkaran PR Korat Kali Sepertiga Tinggi Seto Ya Berarti Benar Penyebutnya Baru Kita Jawab Jadi Y Bar Berapa Titik Pusat Masanya Pusat Masa Terucut Untuk Y X X Ini 0 Disini Dan Malah Ini Kita Ambil X X Ini adalah 0 Berada Di Sumbu Y Adalah Tadi Apa Yang Lumus Tadi Ini Ini Yang Ini Yang Lumus Nya Adalah Apa Tadi P Atau Penyebut Per Pemilang Itu Aja Lebih Gampang Kita Sebutkan Penyebutnya Pembilang Berpenyebut Pada Panjang Nulis Jadi Yebarnya Adalah Berapa Penyebut Pembilangnya Barusan Ditarapan Ini Pembilang Penyebutnya Penyebutnya Sorry Penyebutnya Adalah Volume Kerucut 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 Adalah Sepertiga PR T Kemudian Pembilangnya Adalah Ini Pembilangnya Adalah Seperti 12 PR T Korat Seperti 12 PR Korat T Korat Jadi Hasilnya Apa P Nya Coret R Korat Coret T Coret Satu Ditinggal Apa Seperti 12 T Atau T Per 12 Dibagi Sepertiga Dan T Per 12 Dikali 3 Per 1 Coret Jadi Yebarnya Adalah Berapa Seperti T Seperti Seperti Tinggi Kalau kita Gambarkan Yang Tadi Gambar Sekesanya Ini Ternyata Seperti 4 Tinggi Dia Seperti 4 Tinggi Oke Jadi Kalau Pusat Masanya Berarti Z Ini Adalah X Bar Komah Y Bar Z Adalah 0 Ini Tadi 0 Komah Seperti Tinggi Ya Kalau Cari Y Bar Ini Pusat Masanya 0 Komah Mengapa 0 Karena Pusat Masa Terletak Pada Sumbu Y Sumbu Y Berarti X X Bar 0 Sini Ada Pertanyaan Halo Halo Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Pertanyaan Apa Sini Halo Halo Pertanyaan 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 Kalau Kuliah Online Saya Onsite Di Kampus Pes Alam Sutera Tapi Tidak ada Yang hadir Biasanya Ada Satu Orang Tapi Hari ini Tidak Muncul Yang Lainnya Jadi Online Semua Kalau Online Enak Saya Di rumah Online Sama Pertanyaan Pertanyaan Oke Kalau Ada Saya Kasih Latihan Anda Coba Anda Mencari Pusat Masa Ini Tidak Masuk Dalam Materinya Tetapi Anda Penting Men-design Sesuatu Benda Apakah Bendanya Berupa Gas Lengkung Itu Ada Kawat Apakah Berupa Bidang Datar Lap Apakah Bentuk Volume Benda Benda Padat Apakah Dari Besi Aluminium Sebagainya Itu Bisa Cari Pusat Masanya Untuk Mencari Titik Keseimbangannya Ya Paham Maksudnya Halo Halo Jelas Pak Jadi Ini Tujuannya Gini Jadi Kalau Saya Gambarkan Sketch Kalau Anda Anggap Ini Dinding Terus Anda Letakkan Ini Empat Segi Panjang Ini Cara Gampang Ini Tidak Bisa Cari Ini Ini Titik Pusatnya Sini Kalau Anda Paku Di Sini Diam Statis Kenapa Statis Ini Jet Tadi Sini Titik Ini Paku Di Sini Diam Tapi Kalau Anda Letakkan Seperti Ini Tadi Letakkan Pakunya Di Sini Apa Yang Terjadi Ini Titik Z Ini Akan Terjadi Berputar Ada Gerakan Ini Momen Ada Momen Disini Berputar Dia Kalau Di Titik Pusat Diam Artinya Diam Tapi Bisa Kalau Pakai Tangannya Bisa Bergerak Tapi Kalau Misalnya Diam Tetap Ini Titik Kesimpangan Di Jet Ini Di Atas Aman Tidak Bergerak Statis Tapi Ini Bergerak Putar Kuntir Ini Terjadi Kuntir Kuntir Itu Berputar Nangkap Nah Maksudnya Kalau Kalau Ngeti Maksudnya Di Dalam Di Depan Seperti Ini Coba Karton Posit Panjang Coba Anda Letakkan Titik Ini Kalau Setengah Lingkaran Tadi Setengah Lingkaran Seperti Gini Kalau Anda Ukur Ini Tadi Berapa Tadi 3 3R Per 3P Kalau Tadi Benar Ini 4R Per 3P Kalau Ini Pas Di 4R Per 3P Ini Ini Tidak Dia Dalam Keadaan Keseringbangan Ya Disini Misalnya Z Adalah Yebarnya Apa Pak Tadi 3R Per 4P Diam Dia Disini Tapi Kalau Kalau Misalnya Anda Letakkan Tengah Lingkaran Ini Tadi Jet Yang Disini Misalnya Terus Anda Paku Disini Apa Jadi Puntir Berputar Berputar Bergerak Ini Bergerak Kebawah Bergerak Ini Juga Bergerak Kebawah Berputar Kalau Anda Letak Di Atas Ini Diam Ini Berlewati Kesimbangan Statis Diam Kalau Ini Bergerak Saya Cobain Karton Ini Rata Jet Anak Pakunya Disini Dipaku Dipaku Dia Dilobangin Apa Yang Terjadi Ini Berputar Kalau Ini Dia Gede Lobang Yang Anda Berputar Diam Karena Kekik Mangannya Disini Kalau Dibawah Dia Berputar Dan Nangkap Masanya Halo Halo Jelas Masanya Dalam Anda Engineering Ini Yang Anda Hitung Kalau Ini Yang Gampang Tanpa Pake Integral Bisa Anda Coba Gini Tapi Anda Harus Tahu Dengan Integral Ini Ternyata Y Bar Ini Adalah 3R Per 4P Kalau Ini Setengah Ini Kalau Segitiga Tidak Tidak Segitiga Sama Kaki Ini Garis Berat Ini Garis Berat Ini Garis Berat Ini Pasti 2 Bending 1 2 Bending 1 Ya Jadi 2 Bending 1 Disini Ini Juga 2 Bending 1 Panjang Perbandingannya Ini Titik C Kalau Anda Letak Di Bawah Muntir Kalau Ini Anda Letakkan Titik Ini Di Atas Diam Statis Tapi Kalau Letak Di Bawah Ini Bukan Bergerak Beter Jadi Kita Coba Kita Bisa Coba Disini Ya Anda Coba Di Rumah Anda Gunting Coba Anda Lakukan Benar Enggak Eksperimen Ini Engineering Ini Perhitung Matematik Tadi Kita Cari Bantuan Integral Pusat Masah Sudah Jelas Sampai Sini Halo Ya Pak Yang Jelas Anda Sendiri Yang Lainnya Mana Yang Masiswa Putra Mana Halo Yang Lain Jelas Sini Jadi Tujuannya Ini Kita Secara Matematis Atau Secara Kalkulus Kita Bisa Hitung Ya Jet Itu Dimana Kalau Jet Itu Berada Di Titik Pakunya Itu Adalah Di Atas Jet Dia Akan Statis Tetapi Kalau Berada Di Bawah Dia Akan Bergerak Rotasi Jadi Rotation Kuntir Bisa Bergerak Dia Di segitiga Ini Kalau Titiknya Di Atas Diam Coba Kalau Letakkan Di Bawa Di Paku Di Bawa Dia Akan Berputar Jelas Ya Nah Sekarang Latihan Cari Cari Pusat Pusat Masa Segitiga Kalau Dikasih Angka Ya Berarti Pakai Angka Pusat Masa Dari Segitiga Sama Kaki Sama Kaki Segitiga Sama Kaki Jadi Kalau Dikambarkan Misalnya Ini Alasnya Ini Dibagi Dua Sama Panjang Sama Panjang Sama 0 Terletak Di Sumbu Y Ya Nanti Ini X Nol X Bar Nol Enak Tiga Cari Y Y Bar Nya Berapa Ngincet Nih Berapa Y Bar Nya Ya Kalau X Bar Nya Pasti Nol Kita Terletak Di Sumbu Y Ya kan Nah Y Bar Nya Berapa Ya Kita Cari Y Bar Nya Berapa Sehingga Pusat Masanya Adalah X Bar Y Y Bar Ya Ini Yang Cari Y Bar Nya Dulu Ini Satu Nih Dulah Ya Coba Halo Sekarang Dicoba Halo Oh Ini Tinggi T Ya Bukan Juga Saya Angka Ini Ini 2 Ini Min 2 6 Angka Ya 6 Ini Jadi Alas yang 4 Tingginya 6 Ya Alas yang 4 Tinggin 6 Jadi Berupa Angka Nah Tadi Dikatakan Dari Perbandingan Itu Adalah Berapa Sepertiga Ya Apa 2 Banding 1 Ya Ini 1 2 Sepertiga Pasti Dua Harpannya Ini Anda Lihat Betul Dua Halo Bisa Dihitung Ini Nanti Hasilnya Atau Solusinya Jawabnya Y Bar Nya Adalah 2 Banding 1 2 Banding 1 Jadi Sepertiga Sepertiga Dari 6 Dapatnya 2 Sade Betul Tidak Dengan Integral Sehingga Ini X Bar Komah Y Bar Z Z Adalah 0 2 Itu Jawab Jawab Akhirnya Jalannya Tidak Ada Ini Bisa Kita Periksa Ini Penting Nanti Kalau Anda Belajar Double Integral Bisa Kita Mencarinya Menggunakan Lumut Volume Atau Luas Menggunakan Double Integral 42 2 Tating Nanti Di K Plus 3 Oke Sampai Sini Ada Pak Tanyan Halo Ada Pak Tanyan Lum Ada Pak Ya Banyak Masalah Masalah Ini Masalah Mungkin Anda Bisa Cari Masalah Yang Anda Lihat Di Sekitar Anda Benda-benda Yang Mungkin Anda Desain Menggunakan Karton Menggunakan Plat Itu Hanya Bahannya Karton atau Plat Nah Bentuknya Bentuk Segitiga Siku-siku Sama Kaki Sembarangan Segitiga Sembarangan Kemudian Setengah Lingkaran Ya Apalagi Bentuk Buju sangkar Tepat Segi Nama Lainnya Kemudian Empat Segi Panjang Dan Sebagainya Ya Atau Bentuknya Yang Tidak Lazim Ya Ada Kurva Melengkung gitu Ya Di bawah Melengkung Ya bentuk Karton Tapi ada Potongannya Belengkung Ya Dicari Dengan Menggunakan Rumus Apa Integral Itu apa Ya Y Bar Sama Dengan Apa Ini Luas Ya Luas Segitiga Berarti Ini Luas Luas Batasnya Tadak Y Ini Tadak Y 0 Sampai 6 Y Dari 0 Sampai 6 Luas Itu adalah Kalau Tadak Sumbu Y X Dy Nah Ini Sini Sama 0 6 X Dy X Pasangannya Y Ada Y Di Sini Nah Ini Rumusnya Tau Ya Rumusnya Seperti Itu Nanti Anda Lihat Benar Gak Depannya Itu 2 Pusat Masanya Jadi Guna Belajar Integral Salah Satunya Mencari Pusat Masa Oke Ini Asal Usul Rumus Itu Dari Moment Moment Terhadap Sumbu Y Moment Terhadap Sumbu X Gitu Dicari Ini Kita Start Dulu Kita Ubah Any Question Ada Pertanyaan Hello Siapa Hatiin Kalau Yang Kapus 3 Juga Sama Kalau Setara Online Gini Saya Sebetulnya Bukan Online Saya Onsite Saya Ada Di Kelas Susah Nggak Ada Orang Nggak Bisa Ngomong Kalau Ada Orang Bisa Lihat Ini Komunikasinya Agak Susah Maksudnya Kurang Mau Ngomong Ada Satu Dua Orang Yang Jauh Ada Yang Sudah Dapat Hello Benar Dapat Yebar Dua Ini Garis Berat Itu Untuk Bidang Data Dari Segitiga Semua Segitiga Baik Segitiga Sama Kaki Siku Siku Semarangan Itu Jawabannya Selalu Sepertiga Dari Alas Sepertiga Dari Tingginya Sepertiga Dari Tingginya Dari Alas Hitungnya Dari Alas Segitiga Tapi Sepertiga Dari Tinggi Sepertiga T Tingginya 6 Sepertiga Kali 6 Kasih 2 Dapat 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 Dari Dari Sudah cari sama dengan 2 Gebar nya Halo Halo Ini luas segitiganya Pasti yang penyebutnya itu adalah Alas kali setengah tinggi Kalau hitung secara manual 4 kali setengah kali 6 12 Penyebutnya pasti 12 Dapatnya 12 Alasnya 4 4 kali setengah Kali tinggi 3 kali 4 12 Berarti pemilangnya Pasti berapa tuh 24 Hasilnya 2 Ada yang saya cari demikian Halo 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 Bagaimana Bagaimana Pernah saya tanya Kalau Kita dapatnya setiga ini Tapi Tidak Anda cari sama Dapatnya Dua Dapat 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 Kalau dapat berarti sudah benar Jangan cari hitung itu Oke Oke Jadi nanti dalam perhitungan engineeringnya Jadi nanti dalam perhitungan engineeringnya Seperti ini anda cari gitu Walaupun sebetulnya secara Kasaran mata Kita sudah tahu Bahwa Bahwa Garis berat segitiga itu kan terjadi Di titik beratnya Memotong garis beratnya itu Berbanding 2 bening 1 Yang panjang 2 Yang pendek 1 2 bening 1 Berarti dari alas ini 1 per 3 kan 1 per 3 dari tinggi Itu Hitungan kasat matanya Ya Ya maksudnya Tanpa Tanpa menghitung Anda sudah tahu Tapi kalau Bentuknya yang tidak istimewa Sulit Nggak bisa Caranya seperti ini juga Tetapi hitungannya harus Menggunakan integral Ya Ya misalnya Kita Contohnya Ada bentuknya Begini Nah Ini kan Tidak istimewa Ini lengkungnya Tahu ya Lengkungnya tahu Ini ada Ketinggiannya Berapa sampai berapa Sumbuh X nya Misalnya Ini Y nya Ini Y adalah Fungsi X Titik beratnya Di mana nih Apa disini Atau sini Nah Jadi berapa Z X bar Koma Y bar Nah ini Ini X bar Ini Y bar Yang tidak istimewa Ini yang kita cari Ya kita cari Ya Jadi X bar nya Berapa Nah seperti tadi X bar nya adalah Luasnya Luasnya berarti Kurva ini Terhadap sumbu X Apa tuh Terhadap sumbu X Dari 0 Sampai Misalnya sini Apa nih A 0 sampai A Terus ini Luas Luas sama dengan apa Y D X Darah sumbu X kan Y D X Terus ini Integral 0 sampai A Y D X Ini harus sekali Pasangannya Y apa X Ini tambah X Nah Y bar nya berapa Sama Ini darah sumbu Y Ya darah sumbu Y Ini kurang pas Darah sumbu Y gimana X D Y kan Ini lainnya gini Ini modelnya Kalau gini Ini Y1 Menjadi paski panjang Kurang Y2 Oh bukan Kalau Udah gini X ya sorry Bukan Disini ini X X dengan berapa X dengan A X dengan A Ini kan X kurang A Ini jadi Kalau kita ada sumbu Y Dilihat dari sini Ini adalah Menjadi luas Sampai paski panjang Dikurang yang ini Kurang luas ini Terhadap sumbu Y Disini berapa misalnya Ini P sampai Q Nah Berapa luas ini Luas ini adalah Yang ini Kurang ini kan Tapi hati-hati Ini batasnya 0 sampai Q Itu Y nya 0 sampai Q 0 sampai Q Ini adalah Ini adalah Ya 0 sampai Q Ini integral yang Yang ini Garis X dengan A Ini menghasilkan 4 seki panjang 0 sampai Q X D Y Ya X D Y X nya sama dengan A Dikurangi Dikurangi Dari P sampai Q Dikurangi P sampai Q X D Y juga Tapi yang Gak lengkung Ini X Lengkung Ini namanya X Misalnya ini X2 Ini X2 Ini X1 X1 Adalah Fungsi Y Ini X1 D Y Hati-hati Ini Ya Ini juga sama Caranya Noki X2 D Y X X Y Min Ini juga P Q Batasnya beda ya Kalau yang Yang ini Menghasilkan 4 sepanjang Berarti 0 sampai Q Tapi ini P sampai Q Ini P sampai Q P sampai Q Di sini juga terjadi X1 X Y D Y Ada kali Y Ini agak beda Ya Bentuknya Ya Lihat sampai sini Halo Coba Benda Bendanya Yang ini Benda Yang ini Yang di asir Yang ini kosong Ini bolong Tidak ada Oke Cukup jelas Sampai sini Halo Jadi Macam-macam model Macam-macam model Kalau X Tidak perlu Satu macam Langsung ke bawah Ada yang dibuang Yang P ini Dibuang Yang model Apa nih Model Parabol Itu dibuang Ke atas Yang ke atasnya hilang Maka min Di sini Jadi min Batasnya beda Kalau 0 sampai Q Menghasilkan 4 sepanjang Kalau P sampai Q Ini yang Bagian dari parabola Itu dikurangi Ya Alright Cukup jelas Sampai sini Halo Jelas Cukup jelas Sampai jelas Kita sampai jumpa Di Bulan depan Rabu Tanggal berapa itu Bisa lihat ya Tengah tanggal Januari Hari Rabu Mana masuk Tanggal berapa Tanggal 5 Atau tanggal 4 Tanggal Hari Senin Sudah masuk Jadi tanggal 5 Tengah 5 Itu hari Rabu Hari Rabu Oh ya Pas Itu Wednesday Sorry Iya Wednesday Tanggal 5 Berarti ya 26 Nya kan UAS Tengah Tengah lagi Tanggal 5 Tanggal 5 Ya Tanggal 5 Kita masuk 12 12 Masih ya 12 Masih 19 Kalau sana Sekarang Minggu Yang ke 11 Ini 12 13 14 Sampai 19 Anda Benar Rabu Sampai 19 26 Jian ya Iya Kak Berarti Kita sampai 19 Masih ada 3 Minggu Lagi Oke Nanti Kita Ini Ini sebagai Tambahan Aja Ilmunya Yang nanti Kita Fokus ke Latihan Persiapan Ujian Selalu Ujian Kita latihan Alright Sampai jumpa Bulan depan Tahun depan Merry Christmas Bagi yang merayakannya Dan selamat Tahun baru Happy New Year Untuk semua Terima kasih Pak Selamat Tentu Terima kasih Pak Selamat Tentu Selamat Tentu Merry Christmas Terima kasih Sampai Selamat 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 Sampai jumpa Selamat 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 Selamat